Pirsa 400 anak yatim dan 50 janda mendapat santunan dalam bakti sosial Partai Perindo di Kudus, Jawa Tengah. Kegiatan sosial ini menjadi fokus Partai Perindo di Kudus setelah sebelumnya turut melakukan fogging gratis. Dalam rangka mengisi bulan Ramadan tahun 2017, tim Rescue Partai Perindo dan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah penyelenggarakan bakti sosial dengan membagikan santunan kepada 400 anak yatim dan 50 janda. Penderima santunan ini merupakan anak yatim piatu, binaan kooperasi yang dikelola Dea Sulasi, salah seorang pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Kudus. Kepan kami, Restu Partai Perindo selalu akan mengambilkan kegiatan kematian yang berkenaan dengan masyarakat sehingga harapan kami bahwa ke depan Partai Perindo disupai masyarakat di Kudus. Kami sudah punya anak yatim 419 tahun yang tetap dan dikatakan kematian. Ini yang tidak tetap, insya Allah akan menjadi anak yatim yang dapat sembunan tetap. Ini dari 400, dikatakan kematian. Bakti sosial ini merupakan kerjasama antara resky dan pengurus DPD Perindo setelah sebelumnya sudah melakukan kegiatan sosial lainnya seperti fogging dan pembagian takjir. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoyrudin memberitakan. Kudus, Jawa Tengah